Intro Halo sahabat-sahabat, welcome back to The Project YouTube Channel Bagi sama Reisha, hari ini kita bakal Grebek Koto Project Garage lagi nih Sahabat-sahabat, kebetulan Di dalam lagi ada 2 mobil yang melakukan pemasangan Ada Mazda CX-9 Dan juga ada mobil Honda All New HR-V Penasaran aksesoris apa aja lagi dipasang? Langsung aja kita ke poin ke dalam Nah, di mobil pertama kita lagi ada kedatangan Mazda CX-9 Dan kebetulan bakal pasang karpet Maxmate 70 nih Sahabat-sahabat, bisa dilihat ya Kalau misalnya belum dipasang, karpet bludrunya itu kotor banget Which is kalau misalnya ketumpahan makanan, ketumpahan debu, ataupun kena kotoran-kotoran Itu susah banget dibersihin Makanya kalian wajib banget nih mobil kalian dipasangin karpet Maxmate 70 Nah, kebetulan kustomernya memilih yang warna black dan juga yang motifnya solider dengan coil matte Nah, sebelum pemasangan kita juga pasti bakal memastikan ini dibersihin dulu Kita vakum dulu supaya kotorannya semuanya bersih sebelum dipasangin karpet Biar nanti karpetnya itu bakal melekat sempurna di karpet bludrun si bawaan si Mazda CX-9 ini Nanti kita bakal lihat ya, gimana sih kalau misalnya karpet Maxmate 70-nya udah dipasangin di mobil Mazda CX-9 nya Nah, nih sahabat tutur saya mau kasih tau ini adalah salah satu bagian dari karpet Maxmate-nya Tadi saya udah infoin ya, kalau misalnya kustomer itu memilih yang warna black Kemudian motifnya itu yang solider, tapi kita juga punya dua motif Satu motif lain yaitu motif diamond Jadi kalian bisa pilih nih, mau motif yang solider atau mau motif yang diamond Dan juga kustomernya memilih tipe yang dengan coil matte Nah, kalian gak perlu khawatir nih, kalau misalnya nanti kejatuhan makanan Ataupun kena debu dan kotoran Kalian gak perlu nyopotin semua karpetnya Itu kan makan waktu banget dan kalian ribet banget mesti bongkar-bongkar Tapi dengan adanya coil matte ini, kalian tinggal copot aja nih sahabat tutur Tuh, jadi kalau misalnya mau dibersihin tinggal dilepas aja dari si 70-nya Tinggal dibersihkan, mau divakum atau mau dicuci ini bisa Dan juga kalau misalnya nih kalian khawatir, ah nanti kalau misalnya ketumpahan di karpet 70-nya gimana Tenang aja guys, karena bahan 70-nya itu bener-bener gampang banget dibersihin Tinggal pake kanebo, ataupun pake tisu basah, ataupun pake lap Ini gampang banget dan juga sudah waterproof, jadi dia gak bakal ngerembes air Dan yang paling penting, karpet Max Matte 7 di kita itu odorless atau tanpa bau Jadi kalau misalnya mau dipake sehari-hari pun juga super aman banget Nah, Resi juga mau kasih tau nih poin penting dari si Max Matte ini adalah Di belakangnya ini semua full lapisan velcro sahabat tutur Jadi kalau misalnya kalian khawatir kalau misalnya pake karpet takutnya ngegeser-geser Kalau misalnya kalian mau lagi nyetir, tenang aja, gak bakal Karena kita juga double secure, ada lapisan velcro disini dan juga di pinggir-pinggirnya kita tambahin lapisan velcro lagi Jadi udah kita jamin gak bakal goyang-goyang sama sekali saat kalian nyetir Dan pastinya sudah dibuat fit size dari kursi penumpang, kursi driver, ke-2, ke-3 sampai bagasi Yang pasti sudah fit size banget, gak bakal kebesaran, kekecilan Dan yang paling penting di kursi drivernya juga gak bakal ngeganjal-ganjal si pedal gas dan juga pedal remnya Jadi penting banget nih sahabat tutur kalau misalnya mau memilih karpet, karpetnya selain yang nyaman Harus pilih yang aman juga dipake sehari-hari Nah, tadi kita udah ngeliat yang mobil Mazda CX-9 nih sahabat tutur Yang mobil ke-2 kita kedatangan mobil Honda All New HR-V Sahabat tutur pasti udah tau juga ya Kalau misalnya Auto Project itu aksesoris buat All New HR-V-nya paling lengkap Nah, kebetulan yang untuk yang mobil All New HR-V ini lagi pemasangan beberapa aksesoris nih sahabat tutur Salah satunya adalah aksesoris front grille Kebetulan yang kedatangan ini adalah Honda All New HR-V yang tipe SE Tapi pas sebenarnya itu pengen ganti tampilan bagian depannya Jadi seperti Honda All New HR-V yang tipe RS Nah, langsung aja kita bakal ngeganti, kita bakal ngeliat gimana tampilannya kalau misalnya diganti Nah, dan pastinya kalau misalnya pemasangan front grille dari Auto Project ini Gak pake pengebor-pengeboran sama sekali sahabat tutur Jadi aman banget dan pastinya gak bakal ngerusak bodi mobil asli dari Honda All New HR-V-nya Nah, akses berikutnya masih ada banyak nih Langsung aja yuk kita kepoin Nah, di bagian luar nih sahabat tutur ini juga lagi ditambahin pemasangan window liner Nah, jadi kalau misalnya window liner itu ada penambahan aksen chrome di bagian samping Jadi tampilan mobilnya itu jadi makin elegan dan juga makin mewah Matching banget gak sih sama mobilnya itu yang kebetulan warnanya hitam Tapi ada aksen warna chrome-nya Jadi super eye-catching banget Yang pastinya makin stylish mobilnya Dan juga pemasangannya juga super mudah banget Ini karena di belakang itu ada double tip 3M-nya Tapi kalian gak perlu khawatir juga ini ukuran dari si window liner-nya sudah fit size banget sahabat tutur Jadi sudah mengikuti bagian dari frame jendela si mobil All New HR-V-nya Tuh ya, kalian bisa ngeliat ini fit size banget gak kekecilan dan juga gak kebesar Jadi tampilannya makin keren banget ya kalau bisa dilihat dari samping Nah, tadi kita udah kepoin bagian luarnya aksennya itu front wheel Tapi di dalam juga masih banyak banget nih aksen yang dipasang di mobil All New HR-V-nya Yang pertama ada panel-panel seperti panel armrest Kemudian ada panel fan AC juga Dan juga ada panel front room lamp Yang satu paket dengan panel AC di sini nih sahabat toko Dan juga gak ketinggalan ada juga aksesoris panel untuk senter konsol di depan Dan juga gak ketinggalan yang di belakang juga dipasang Dan semuanya senada jadi warnanya glossy black Jadi kalau misalnya untuk panel-panel kalian juga punya beberapa pilihan warna nih Kalau misalnya kalian mau pasang di All New HR-V kalian Ada tiga pilihan warna Ada warna piano black Kemudian ada warna karbon juga Kalau misalnya kalian suka yang aksen-aksen sporty Dan juga ada aksen yang wood Jadi lebih elegan Jadi tinggal disituin aja sama selera kalian Dan juga gak ketinggalan Ada aksesoris center konsol multi tray Yang peletakannya ada di dalam konsol box Misalnya bahwa toko Jadi yang awalnya tadinya cuma ada satu tempat penyimpanan aja Sekarang jadi ada dua level tempat penyimpanan Dan yang pastinya kalau misalnya kalian mau naruh barang yang banyak Itu kan susah banget ya Kalau misalnya cuma satu tempat penyimpanan aja Kalau misalnya mau nyari barang tuh agak ribet Karena barang-barangnya numpuk Tapi berkat ada aksesoris ini Jadinya lebih rapi Terus kalau misalnya kalian mau naruh-naruh barang yang kecil-kecil Terus mau nyari Lebih gampang Karena sudah terorganisir Nih kalian juga bisa ngeliat ini banyak banget kompartmennya Ada kompartmen yang kecil Kemudian ada yang sedang Dan juga ada yang besar Dan gak ketinggalan Ada anti-slipnya juga Jadi barangnya gak bakal tergelincir kemana-mana Dan juga gampang banget dibersihinnya Nah kayak gini nih Kalian kan suka banget nih Nyimpen karcis parkir yang ada di door Di deket pintu gitu ya Itu kan rawan banget Kalau misalnya kalian buka pintu Karcisnya hilang terbang Tinggal kalian taruh sini aja Tuh kan Abisnya tinggal ditaruh di dalam Terus tinggal ditutup deh Jadi super aman banget Nah itu dia sahabat Toto Tadi kita udah ngeliat kan Bagian luar ada front grille Dan juga bagian dalam Banyak banget panel-panel udah dipasang Jadinya tampilan luarnya udah kece Bagian dalamnya juga udah kece juga nih sahabat Toto Dan juga ada aksesoris yang fungsional juga Nah itu dia pemasangan beberapa aksesoris Di mobil Honda All New HR-V Nah itu dia sahabat Toto Grebek Auto Project Garage hari ini Tadi ada dua pemasangan Ada mobil Mazda CX-9 Dan juga ada mobil Honda All New HR-V Nah buat sahabat Toto yang mau main juga kesini Mau pasang aksesoris Langsung aja dateng ke experience store kita Di Auto Project Garage Lokasinya ada di Rukus dari Skarblok I8, Cengkareng, Jakarta Barat Ataupun kalau misalnya kalian gak bisa main kesini Tenang aja Karena kita juga punya layanan Auto Project tahu beres Nanti mekanik kita akan langsung trek tepat kalian Untuk pasang semua aksesoris dari Auto Project Dan juga jangan lupa nih Cek e-commerce kita di Tertopedia Di Shopee dan juga di Blibli Jangan lupa follow social media kita juga Di Instagram juga di TikTok At Auto Project Dan juga jangan lupa Subscribe Youtube channelnya Auto Project Segitu aja video kali ini Semoga video ini bisa membantu Ide modifikasi mobil kalian And see you next video Auto Project bikin mobil auto keren Bye Sub indo by broth3rmax